Ya itu tadi menu-menu kuliner yang bisa menjadi pilihan Anda saat berbuka puasa nanti. Nah kita sekarang mau lihat nih ya kulineran di daerah lain yang bisa dicari untuk berbuka takjilnya ini apa aja ya. Udah ada rekan kami Arga Dumadi yang akan melaporkan dari Yogyakarta. Kemudian ada juga Hilda di Pasar Senen Jakarta. Kita ke Jakarta dulu Hilda, ada kudapan takjil apa aja di daerah sana? Selamat siang menjelang sore ya Prima dan juga Gina Vita. Nah kali ini saya sedang berada di Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat. Nah untuk menu takjil atau berbuka puasa hari ini saya sedang berada di salah satu kedai nasi kapau. Nah bisa dilihat juga pemirsa bahwa memang ini terlihatnya makanan berat semua ya pemirsa ya. Bahwa di sini ada daging cincang, ada juga rendang, lalu ada keripik tempe, maksud kami keripik udang, lalu juga ada ayam gulai, ada gulai tunjang juga. Nah pemirsa memang kedai nasi kapau ini cukup terkenal ya pemirsa di daerah Keramat Raya Senen Jakarta Pusat ini memang. Dan sekarang saat ini cuaca memang sedang hujan jadi mungkin memang belum banyak pembeli yang datang ke sini. Nah sekarang saya akan coba mewawancarai salah satu owner atau karyawan yang memiliki nasi kedai kapau yang berada di Senen Jakarta Pusat. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Mariam. Ibu Mariam saya mau tanya dong kira-kira ini kalau misalkan di nasi kapau Sadi Bunda ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Silahkan Ibu, boleh ke sini. Bukannya sekitar jam, kalau hari-hari biasa jam 7, jam 7 juga sampai pagi, terus kalau di bulan puasa ini sekitar jam 9. Bu, saya mau tanya dong Bu, kalau misalkan makanan favorit di sini ada apa aja sih Bu? Biasanya yang biasa orang beli itu apa? Makanannya ini kayak apa sih namanya tunjang, ada tambusu, ada kejebo, ada telur ikan, ya cumi, ya pokoknya kayak sop iga juga ada, ada pala kakap, ada bebek cabai hijau, kalau bilang ada bebek lado hijau ya, lado muda gitu lah ya. Terus ini ada paru goreng, ada dendeng batokol, lado merah, lado hijau. Bu, aku mau bungkus dong Bu buat aku sama campers aku ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Nah pemirsa, tadi adalah wawancara saya bersama salah satu yang punya kedai nasi kapau Sari Bundo yang ada di keramat Raya Senen Jakarta Pusat. Nah kira-kira pemirsa mau buka puasa pakai apa nih hari ini? Kembali ke Anda Prima dan juga Gina Vita. Oke mungkin kita bisa buka puasa pakai nasi kapau. Nitip ya, karena tadi cuan ngomongnya buat dua orang. Cuma saya agak kaget tadi. Kenapa? Saya kira takjil, gak tau ini nasi kapau. Takjil nasi kapau ya. Oke itu untuk di wilayah Jakarta Prima, tapi gimana untuk di wilayah Yogyakarta? Kita coba tanya ke rekan kita, ada Arga Dumadi. Arga ada referensi apa ya? Kira-kira kalau menu berbuka puasa hari ini untuk di Yogyakarta enaknya apa nih? Kira-kira. Ya pemirsa seperti biasa kalau bulan Ramadan di Yogyakarta ini banyak sekali tempat untuk berburu takjil. Karena banyak pasar Ramadan termasuk salah satunya adalah di Muja-Muja Yogyakarta ini. Nah, masalahnya adalah kalau di jam segini di Yogyakarta itu rata-rata masih baru pada bersiap-siap gitu pemirsa. Karena biasanya baru buka pukul setengah 4 atau jam 4 sore termasuk di sini. Ini juga baru persiapan gitu pemirsa ya. Dan kira-kira sebenarnya apa sih yang biasanya unik atau biasanya itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke sini? Saya akan ngajak Anda buat ngobrol ini sama Ketua Panitianya Mas Adit ya? Ya, ini ada Mas Adit Ketua Panitia dari pasar Ramadan ini. Nah, Mas Adit mau tanya biasanya yang ada di sini itu apa aja sih mas menunya mas? Untuk makanan yang ada di sini kita punya makanan yang tradisional sampai ke makanan yang jajanan kekinian. Untuk minuman pun juga sama. Kita juga menyediakan beberapa macam aksesoris seperti buku mewarnai, buku agama Islam, tasbeh, dan juga ada fotobood. Bagi teman-teman yang pengen foto-foto keren, di kami juga ada fotobood. Oke. Nah, kalau umpamanya untuk makanan sama minumannya ini apa aja sih mas biasanya yang ada di sini? Kalau untuk makanan ada gorengan, ada pecel, terus ada pentol, ada macem-macem lah tinggal teman-teman sukanya yang mana. Dan untuk minuman di sini tuh ada es coklat, ada es teh, terus es teh kampul, es jeli, dan berbagai macam minuman yang lain. Yang biasanya paling diburu sama orang-orang ini apa mas? Mas, kalau yang paling diburu sama orang-orang karena ini momennya bulan Ramadan ya mas? Dan Nabi juga menyunakan kita untuk berbuka dengan yang manis-manis. Yang paling diburu orang adalah makanan minuman yang manis-manis. Tapi ada juga orang yang nekat kayak langsung makan pedas gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Mas Erid. Ya, misalnya itu tadi adalah gambaran ya kira-kira takjil nanti yang akan diburu oleh masyarakat di Jakarta itu seperti apa. Ada yang manis, bahkan mungkin ada yang nekat langsung makan yang pedas. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Duhmadi dan juga sebelumnya ada Hilda. Ya. Terima kasih.